halo halo what's up guys kembali lagi dengan TH solution sebelum itu jangan lupa klik like dan subscribe guys kali ini kita akan membahas tentang raket PC 5 jutaan sudah dapat gen 10 ya guys yang pertama yaitu ada komponen casing Byron seharga Rp290.000 yang kedua yaitu Intel Core i3 generasi sepuluh dapet core lapan trits setara dengan i5 generasi kesembilan guys ketiga yaitu motherboard Asrock H410M HDP di harga Rp950.000 berikutnya yaitu SSD hadata seharga Rp250.000 di keempat yaitu RAM GLF potenza seharga Rp575.000 berikutnya ada PGA MSI RX 570 versi gaming ek ya guys dengan kondisi second seharga Rp1.650.000 berikutnya PSU yang kita gunakan yaitu Aero Cool Look 550 Watt di harga Rp475.000 yep total harga yang dijumlahkan seluruh komponen yaitu sekitar Rp5.280.000 tergantung komponen apa agak menggunakan harganya pun semakin berbeda ya guys karena disini ada satu yang second yaitu PGA MSI RX 570 jadi di ring harga Rp5.000.000 kita sudah bisa mendapatkan PC generasi 10 ya guys ya ini dia kalkulator benchmark buat lenek dari gabungan antara i3 core generasi 10 dengan PGA 570 di program ini tidak terlalu besar ya guys ini dia tes gamingnya yang pertama kita tes game Resident Evil 7 grafik very high kita bisa dapat sampai maksimal 80 fps-an paling rendah kita dapat sekitar 35 fps guys selamat menikmati selamat menikmati berikutnya ada game Battlefield 5 di settingan custom atau medium fps yang kita dapatkan sekitar 70 80 fps kalau kita set high kemungkinan kita bisa dapat 60 fps-an guys jadi itu adalah komponen isi di rang harga Rp5.000.000 saat ini sudah bisa mendapatkan generasi 10 di rang harga Rp5.000.000 oke guys sampai disini dulu jangan lupa like dan subscribe please bye bye selamat menikmati